Intro Dinas Lingkungan Hidup gelar rapat pemeriksaan formulir kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup terkait rencangan pembangunan pabrik kelapa sawit PT. Rambah Sawit Mandiri Adanya proposal pemeriksaan formulir kerangka acuan analisis dampak lingkungan dari PT. Rambah Sawit Mandiri Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu Dinas Lingkungan Hidup Rohul gelar rapat pemeriksaan formulir kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup Rapat analisis dampak lingkungan hidup ini langsung dipimpin oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Dihadiri Dinas PUPR, Dinas PM PTSP, Bapeda, Dinas Perindak, Dinas Nakbun, Dinas Kop UKM Transnaker, Camat Rambah Samo, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, Muzainul Arifin Mengatakan, untuk luas lahan pembangunan pabrik kelapa sawit PT. Rambah Sawit Mandiri seluas 172.979 hemeter Dengan kapasitas pengolahan 20 ton TBS per jam Palm kernel oil atau PKO dengan kapasitas 300 ton per hari Produksi minyak goreng dengan kapasitas 600 ton per hari Belas lahan sekitar 17,29 hampir 17,3 hektare Di sana akan dibangun pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 20 ton TBS per jam Kemudian juga ada PKO, itu sebesar kapasitas 300 ton per hari Dan juga ada refinery untuk produksi minyak goreng Beni menambahkan saat ini PKO SPT Rambah Samo mandiri dalam tahap pembangunan Dari Rokan Hulu, Eka Syahputra dan Muhtar Lutfi melaporkan Terima kasih